Saya bisa menyimpulkan lebih untung mana beternak bebek petelur atau pedaging Jawabannya yaitu Bagi para pemula yang baru mau memulai dalam usaha ternak bebek Tentu masih kebingungan dengan jenis bebek yang akan diternakan Banyak yang berkomentar di video sebelumnya yang menanyakan lebih untung mana beternak bebek petelur atau bebek pedaging Kalau dari jenis pemeliharaannya lebih mudah mana antara bebek petelur atau bebek pedaging Dan ada juga yang bertanya bagaimana untuk biaya yang dibutuhkan lebih banyak bebek petelur atau pedaging dan bagaimana cara pemasarannya Dari semua pertanyaan, saya akan menjawab semuanya di video ini Sesuai dengan judul di video ini, saya akan membahas lebih untung mana beternak bebek petelur atau bebek pedaging Sebelum saya membahas satu persatu Saya akan menjelaskan jenis bebek apa saja yang bagus untuk diternakan Jangan di skip videonya agar anda tidak gagal paham Yang pertama, bebek jenis petelur unggulan yaitu bebek mojosari, bebek bibrida petelur, bebek tegal Dari ketiga jenis bebek ini banyak sekali diternakan Karena bebek tersebut mampu bertelur lebih lama dibandingkan dengan jenis bebek lainnya Yang kedua, bebek jenis pedaging unggulan yaitu bebek peking dan bebek bibrida pedaging Dua jenis bebek ini merupakan bebek unggulan Karena kedua bebek tersebut dalam pertumbuhannya lebih cepat Banyak peternak yang beternak kedua bebek ini Dari masing-masing bebek unggulan baik itu bebek petelur dan bebek pedaging Mari kita bahas satu persatu dari pertanyaan di atas Pertanyaan yang pertama yaitu Lebih untung mana beternak bebek petelur atau bebek pedaging Kita bahas terlebih dahulu yaitu bebek petelur Beternak bebek petelur merupakan usaha budidaya jangka panjang Jika kita memulai usaha bebek petelur dari DOD atau Day Old Duck Membutuhkan waktu yang cukup lama sampai bebek tersebut bertelur Bebek petelur biasanya akan mulai bertelur pada usia 5-6 bulan Tentu saja hal ini tergantung dari kualitas dan manajemen kandang dalam pemeliharaannya Pada saat bebek mulai bertelur Kita bisa menjual telur-telur tersebut ke pasar atau ke pengepul yang mau menerima dengan jumlah yang banyak Dari hasil penjualan telur tersebut kita bisa menghitungnya Harga telur per butir dikalikan jumlah telur tersebut Kemudian dikurangi biaya operasional dan sisanya untuk peternak itu sendiri Saya sudah membahas di video sebelumnya Keuntungan beternak bebek petelur, linknya ada di deskripsi Berikutnya keuntungan bebek pedaging Umumnya bebek pejantan yang dijadikan bebek pedaging Karena bebek pejantan lebih cepat dalam pertumbuhan dibandingkan dengan bebek betina Pemeliharaan bebek pedaging dari DOD sampai panen hanya membutuhkan waktu 45 hari sampai dengan 60 hari Tergantung kualitas dan manajemen pemeliharaan Dari hasil penjualan daging Anda bisa hitung Harga daging per ekor dikali jumlah bebek yang dipelihara kemudian dikurangi biaya operasional Jika ada sisa berarti itu keuntungan yang didapat dalam beternak bebek pedaging Agar Anda tidak gagal paham dari pembahasan di atas Yang menentukan keberhasilan dalam usaha beternak yaitu yang pertama Kualitas dari bibit Yang kedua yaitu Manajemen pemeliharaan Semua usaha apapun jika manajemennya buruk maka hasilnya juga buruk alias rugi Pertanyaan yang kedua yaitu Kalau dari jenis pemeliharaannya lebih mudah mana antara bebek petelur atau bebek pedaging Untuk pemeliharaan baik itu bebek petelur ataupun bebek pedaging Berbeda dari segi manajemen pemeliharaannya yaitu Dalam pemberian pakan Karena bebek petelur berbeda dengan bebek pedaging dari kebutuhan nutrisinya Bebek pedaging membutuhkan nutrisi tinggi Lihat tabel berikut ini Dalam kebutuhan nutrisi pada bebek pedaging berbeda dengan nutrisi pada bebek petelur Dari segi manajemen pemeliharaan antara bebek petelur dengan bebek pedaging sangat berbeda Jika bebek petelur diberi pakan asal-asalan tanpa melihat kebutuhan nutrisi dan sering mengganti-ganti pakan Resikonya produksinya akan turun drastis Pemeliharaan bebek petelur dalam pemeliharaan dari DOD bisa mencapai 2-3 tahun Dengan masa produksi awal pada umur 5 sampai dengan 6 bulan Sedangkan untuk pemeliharaan bebek pedaging dari DOD sampai panen sekitar 45 hari sampai 60 hari Dari segi konsumsi pakan antara bebek pejantan dan betina juga berbeda Kesimpulannya, jenis pemeliharaan yang paling mudah yaitu bebek pedaging dibandingkan dengan bebek petelur Pertanyaan yang ketiga, bagaimana untuk biaya yang dibutuhkan Lebih banyak bebek petelur atau pedaging dan bagaimana cara pemasarannya Dari segi biaya untuk bebek petelur lebih tinggi dibandingkan dengan bebek pedaging Untuk bebek petelur akan membutuhkan biaya yang cukup besar Jika kita pelihara dari DOD hingga bertelur Dari segi biaya pakan, kita bisa hitung biaya pakan dari DOD selama 6 bulan menghabiskan biaya berapa Untuk 1 ekor bebek dikalikan jumlah bebek yang akan kita pelihara Lihat pada tabel kebutuhan pakan dalam 1 hari untuk 1 ekor Selama pemeliharaan 6 bulan, jika kita sudah mengetahui jumlah konsumsi pakan dalam 1 hari Kita bisa menghitungnya jika kita memelihara bebek dari DOD hingga bebek bertelur Jika kita membeli bebek yang siap telur Sebaiknya kita harus mengatuhi bebek tersebut usia berapa Anda bisa melihat recording dari peternak yang menjual bebek siap telur Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa hari lagi bebek tersebut akan bertelur Dan berapa biaya pakan yang harus dipersiapkan sampai bebek bertelur Bebek pedaging untuk biaya pakan Kita bisa hitung berapa biaya pakan dari DOD hingga 60 hari Antara bebek petelur dan pedaging sama-sama memiliki biaya yang cukup besar Dari pembuatan kandang dan peralatan kandang, pembelian bibit, pembelian pakan, biaya pemanas, biaya listrik dan air, biaya obat-obatan Tetapi biaya yang dibutuhkan lebih banyak bebek petelur dibandingkan dengan bebek pedaging Dari waktu ke waktu memang tingkat konsumsi telur bebek dan daging bebek terus mengalami peningkatan Untuk telur bebek konsumsi pemasarannya lebih mudah karena banyak pembeli yang bisa menampung dalam jumlah yang banyak Harga bebek pedaging untuk saat ini cukup stabil dan pada hari-hari tertentu mengalami kenaikan harga Dalam memasarkan daging bebek, Anda dapat menjual langsung ke pembeli atau pengepul besar Biasanya di setiap daerah atau wilayah ada penampung atau pengepul hasil panen Yang nantinya oleh pengepul tersebut akan dijual lagi keluar daerah atau wilayah Dari penjelasan di atas, saya bisa menyimpulkan lebih untung mana beternak bebek petelur atau pedaging Jawabannya yaitu, baik itu bebek petelur ataupun bebek pedaging sama-sama untung Jika manajemen pemeliharaannya dikelola dengan baik Bisa lebih untung bebek petelur atau kebalikannya Bagaimana jika beternak kedua-duanya, baik itu bebek petelur dan bebek pedaging Jika Anda memiliki modal yang banyak, kenapa tidak beternak bebek petelur dan bebek pedaging Dari kesimpulan yang dijelaskan di atas, kembali lagi ke kita Apakah kita mampu mengelola usaha kita dengan benar atau tidak? Memang benar rezeki itu sudah ada yang mengatur Tetapi jika kita tidak berusaha, mana mungkin rezeki itu akan datang Semoga informasi ini bermanfaat bagi para peternak pemula yang ingin memulai usaha beternak bebek petelur atau bebek pedaging Agar tidak ketinggalan update video terbaru Tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi loncengnya Dan jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar Sampai bertemu lagi di video berikutnya